Assalamualaikum ananda semua bagaimana kabar kalian mudah-mudahan kalian dalam kondisi baik-baik saja masih di tema 1 subtema 3 muatan SBDP untuk kelas 5 sekolah dasar kali ini kita akan membahas dengan tema komik apakah diantara kalian ada yang mengetahui jenis buku apa ini ya betul sekali jenis buku ini adalah komik pada tahun 90-an jenis buku ini sangat digemari oleh anak-anak remaja ataupun dewasa komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita komik ini pada umumnya bersifat lucu dan mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata pada gambar ini merupakan contoh isi dari sebuah komik biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar terdapat beberapa contoh gelembung-gelembung kata yang biasa digunakan dalam komik dalam gelembung-gelembung kata ini biasanya berupa narasi, perasaan tokoh, ataupun percakapan supaya kita bisa membuat komik dengan baik kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri komik ada pun ciri-cirinya yaitu ciri yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar ciri yang kedua yaitu proporsional keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita selanjutnya komik menggunakan bahasa percakapan bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami isi cerita komik biasanya bersifat kepahlawanan hal ini cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita ciri yang terakhir yaitu mengandung cerita humor komik yang berarti jenaka humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat materi selanjutnya adalah cara membuat komik apakah diantara kalian ada yang pernah membuat komik? untuk membuat komik kita harus mengetahui terlebih dahulu cara membuatnya urutan membuat komik yaitu yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu tema dan judulnya setelah itu kita membuat sketsa atau istilahnya sketching menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar setelah membuat sketsa kita lanjutkan dengan memberikan tinta atau istilahnya ingking yaitu penegasan pada garis sketsa yang kita buat tadi setelah diberikan tinta atau ditebalkan garis-garisnya kita lanjutkan dengan memberi warna apakah itu warnanya mau hitam putih ataupun dengan banyak macam-macam warna dan yang terakhir kita membuat teks atau istilahnya lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar toko berikut adalah contoh gambar dalam urutan membuat komik kita lihat gambar yang di sebelah kiri yaitu membuat sketsa terlihat di dalam gambar bahwa proses pembuatan garisnya itu masih kasar atau secara garis besarnya saja berbeda dengan gambar yang terletak di sebelah kanan ini prosesnya disebut dengan ingking atau sudah diberi tinta terlihat perbedaannya terlihat perbedaannya dengan yang sketsing tadi untuk yang gambar yang sudah diberi tinta garisnya terlihat lebih jelas dibanding yang sketsing gambar selanjutnya yaitu contoh gambar yang sudah diberi warna nah ini contoh warnanya bermacam-macam warna tidak hanya hitam dan putih terlihat sekali gambarnya lebih jelas dan lebih menarik dilihat oleh para pembaca untuk gambar yang di sebelah kanan ada istilahnya lettering atau membuat teks nah pada gambar ini tokoh dalam komiknya sudah diberi percakapan atau sudah diberi kata-kata dalam balon-balon kata itu adalah urutan-urutan dalam membuat sebuah komik sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah cerita atau sebuah komik dari cerita yang telah disediakan tolong diperhatikan dengan baik ceritanya dan dipersiapkan peralatannya sekarang ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul tentang berjalan-jalan ke museum transportasi dimohon untuk dengarkan baik-baik berjalan-jalan ke museum transportasi minggu pagi klub 5 berkumpul di markas wajah mereka lesu karena tahu akan berpisah sebentar lagi hari itu untuk menghilangkan rasa sedih mereka memutuskan untuk berjalan-jalan bersama ke taman mini Indonesia Indah salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah museum transportasi lihat ada lokomotif teriak bom-bom wah ini lokomotif pertama perusahaan kereta api Indonesia Dilan berseru senang raketa api dan terawangan juga ada Fira melihat sekeliling tuh itu kereta api luar biasa yang digunakan presiden dan wakil presiden RI yang pertama Soekarno-Hatta pada waktu pemerintahan RI hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta setelah berkeliling museum mereka main tebak-tebakan coba tebak kendaraan apa yang banyak terdapat di daerah-daerah di Indonesia tanya Arik ya sepeda jawab bom-bom mantap salah hahaha Arik tertawa motor oplet becak bus hayo menyerah tanya Arik usil ya deh jawab Olivia Delman Arik tertawa Delman hampir ada di setiap daerah namanya bermacam-macam ada Andong Sado lalu di Lombok disebut Cidomo semuanya ditarik kuda hebat kamu Rick Dilan menatap gagu aku tambahkan ya nama Delman itu berasal dari nama Charles Theodore Delman seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda tutur Olivia semua mengangguk mengerti wah kalau begitu bagaimana kalau kita naik Delman menuju tempat makan aku lapar sekali bom-bom mengelus perutnya setuju keempat sahabat menyambut baik usulan bom-bom setelah ibu setelah ibu membacakan cerita tentang berjalan-jalan ke museum sekarang giliran kalian untuk mencoba membuat sebuah komik berdasarkan cerita barusan perhatikan unsur-unsur dalam membuat komik tersebut selamat pekerja selamat menikmati Assalamualaikum wabarokatuh terima kasih